Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Selanjutnya saya tengah berada di gedung rektorat Kampus B Wintradeng Fatah Palembang Yang mana tengah diadakannya acara Silatur Rahmi Kapolga Sumatera Selatan Bersama Wintradeng Fatah Palembang Pada hari Jumat 10 September 2021 Berikut dibutangnya Kegiatan acara Silatur Rahmi Kapolga Sumatera Selatan Bersama Rektor Wintradeng Fatah Palembang Pada hari Jumat 10 September 2021 Di gedung rektorat Kampus B Wintradeng Fatah Palembang Kegiatan ini ikut dihadiri oleh Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 Wintradeng Fatah Palembang Biro AUPK, Biro AAKK Karo SDM, DIR Entelkam Kepidokus, AKM Kapolda Sumatera Selatan Dan Presma Wintradeng Fatah Palembang Tony Harmanto selaku Kapolda Sumatera Selatan Mengatakan terkait permintaan vaksinasi untuk Wintradeng Fatah Merupakan bentuk kolaborasi berkelanjutan dari pejabat sebelumnya Beliau berharap kerjasama ini menjadi langkah ke depan Untuk saling mengisi pada kegiatan-kegiatan yang ada di Kepolisian Dan di Kampus Wintradeng Fatah Bagaimana rencana Bapak terkait permintaan vaksinasi untuk Wintradeng Fatah Palembang Ya, tadi pagi kan kita sudah bertemu Dan memang ada permohonan lebih kurang seribu Jadi kebetulan stok kami masih ada sampai dua ribu Kita akan berikan dua ribu Dan ini bentuk kolaborasi kita Yang berkelanjutan dari pejabat sebelumnya Terutama juga dengan program-program Nanti di tempat kita Di jajaran kepolisian Maupun di kampus ya Untuk masalah-masalah yang berkait dengan tugas-tugas kita Dan bagaimana harapan Bapak untuk Selatan Rami dan untuk ini untuk ke depannya? Ya, tadi kita sudah tegaskan Semoga ini menjadi Satu langkah yang lebih Panjang lagi nanti ke depan Untuk saling mengisi Dari kegiatan-kegiatan yang ada di Kepolisian maupun di kampus Profesor Dr. Nyanyu Khadijah Mengatakan kerjasama ini merupakan Hal positif yang disambut baik oleh Winraddin Fatah Melanjutkan kerjasama dengan Kapolda sebelumnya Berupa kerjasama program vaksinasi Yang mana akan segera dilaksanakan Beliau berharap Untuk kerjasama ini dapat terus berjalan Dan menguntungkan kedua belah pihak Harapan beliau untuk kerjasama ini Dapat terus berjalan Dan menguntungkan kedua belah pihak Tidak hanya kerjasama di atas kertas Tapi juga bentuk-bentuk implementasi Baik dalam pembinaan Sumber daya manusia dari pihak kepolisian Juga dengan peningkatan kualitas pengamanan Di kampus Winraddin Fatah Ya ini menurut saya hal yang positif ya Sebelumnya kan kita sudah MOU Dengan Kapolda sebelumnya juga sudah bersinerti Dalam banyak kegiatan Dan ini dengan Kapolda yang baru Insya Allah juga akan kita lanjutkan Kerjasama yang sudah terjalin Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda Ini yang saat ini dalam waktu dekat Program vaksinasi untuk mahasiswa Insya Allah kita minta seribu Tapi beliau memberikan 2 ribu ya Ini kan saya kira Sejual hal yang sangat positif Dan kita menyebut baik itu Untuk harapannya Dari sejualan Ya tentu saja kan Terus diharapkan Sinergi berjalan ya Ternyata ada kerjasama yang saling Menyuntungkan MOU yang sudah kita lakukan Tidak sekedar hanya MOU di atas kertas Tapi ada bentuk-bentuk implementasi Baik itu dalam kaitan dengan Pembinaan SDM polisi yang sendiri Maupun bagaimana kita meningkatkan Kualitas pengamanan di kampus kita Misalnya untuk pembinaan sampah Dan sebagainya Sekian berita yang dapat kami sampaikan Saya Sylvia Puskatan Bersama kru yang berpegas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton